Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda Gaya bisa menyebabkan perubahan posisi, gerak atau perubahan bentuk pada benda Untuk melakukan gaya, kita perlu tenaga Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak Seperti pada gambar berikut ini Dua orang anak perempuan sedang mendorong sepeda Dua anak perempuan ini telah melakukan gaya terhadap sepeda yang mereka dorong Dan untuk mendorong sepeda, kedua anak perempuan ini membutuhkan tenaga Berikut ini adalah ciri-ciri gaya Satu, gaya memengaruhi benda dia menjadi bergerak Seperti pada gambar Gambar ini menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup Dengan adanya gaya berupa dorong dan tarikan Pintu bergerak membuka dan menutup Ciri kedua gaya adalah Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam Gambar ini menunjukkan peristiwa bis dari melaju kemudian berhenti Pada peristiwa ini, sopir bis melakukan gaya dengan menunjakan bis Dengan gaya yang dilakukan sopir bis Bis menjadi lambat lalu berhenti Inilah ciri kedua dari gaya Ciri ketiga gaya Gaya memengaruhi perubahan bentuk benda Gambar ini menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisi Pada peristiwa ini Seseorang bermain plastisi dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisi Dengan gaya yang dilakukan, plastisi menjadi berubah bentuk Inilah ciri gaya yang ketiga Ciri gaya yang keempat Gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola Karena gaya yang diberikan pada bola Pada peristiwa ini Bola dilambungkan ke atas Sehingga bola bergerak ke atas Kemudian Bola dipukul ke depan Sehingga bola bergerak ke arah depan Bola dipukul ke arah gerak bola